Intro Selamat pagi saudara, jumpa lagi dalam Sapa Redaksy on Location Saudara memang dalam hitungan hari tidak akan lama lagi Pemilihan umum serentak presiden, wakil presiden, GPD, GPRD akan dilakukan Pesta Besar Republik ini, Pesta Demokrasinya Nah, terkait dengan pemilu, ada masa kampanye atau masa publikasi sosialisasi yang dilakukan di lembaga penyiaran, itu baik televisi maupun radio Nah, terkait dengan hal itu, pagi hari ini kita akan menyapa Bapak Hartley Stefano selaku koordinator bidang isi siaran dari KPI Pusat Untuk mengetahui perbincangan kita pagi hari ini, jangan kemana-mana Tetap di Sapa Redaksy on Location Saudara, kita langsung saja menyapa Bapak Hartley Stefano dari KPI Pusat Jakarta Selamat pagi Selamat pagi Saya manggilnya Mas atau apa ini? Manggil Mas saja, biar kelihatan Baik, terima kasih Nah, Mas Hartley, kita tahu bahwa masa kampanye ternyata memang diatur sedemikian rupa Oleh KPU dalam hal ini yang sebagai teman rumahnya Kemudian, karena ini ranahnya dengan lembaga penyiaran, swasta maupun publik ya Televisi dan radio Nah, kita mau tahu Kampanye di televisi, radio, ini siapa sebetulnya yang mengawasi? Iya, Mas Hartley Jadi, kalau berdasarkan Undang-Undang Pemilu ya Berdasarkan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu Disebutkan bahwa pengawasan atas pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye di lembaga penyiaran Yaitu tadi yang disampaikan televisi dan radio Itu dilakukan oleh KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia baik di pusat dan di daerah Tetapi, dalam Undang-Undang tersebut, Undang-Undang Pemilu Disebutkan bahwa kami ini, KPI itu adalah pendukung Kegiatan utama ini tetap, sebagaimana tadi disampaikan Penyelenggarannya adalah KPU dan Bawaslu Sehingga, dalam hal pengawasan ini pun Kami harus senantiasa berpedoman, berpatokan pada regulasi-regulasi pemilu Baik yang adalah Undang-Undang Pemilu maupun yang dibuat oleh PKPU Selain juga, tetap tentu berpedoman pada regulasi penyiaran Yang kita kenal dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program sejarah Baik, jadi hubungannya dengan KPU, boleh dikatakan dengan Bawaslu juga mungkin Ini koordinasinya seperti apa sih, Mas? Jadi, karena ada amanat yang menyebutkan kami memiliki kewenangan mengawasi dalam Undang-Undang Pemilu Maka dibentuklah yang disebut gugus tugas pengawasan Dimana disitu ada KPU, ada Bawaslu, ada KPI, dan juga ada Dewan Pers Untuk kemudian kita duduk bersama, ketika melihat ada potensi permasalahan Kita pecahkan bersama permasalahan tersebut Dan jika diperlukan ada sanksi, diberikan sanksi yang sama kepada yang melanggar Karena potensi pelanggaran terhadap kampanye di lembaga penyiaran ini, potensinya kan ada dua Yang pertama adalah potensi pelanggaran itu dilakukan oleh peserta kampanye Karena peserta kampanye ini melakukan kampanye sebelum waktunya di lembaga penyiaran Kedua, potensi pelanggarannya dilakukan oleh lembaga penyiaran itu sendiri Karena memfasilitasi kampanye di luar, katakanlah di luar jadwal Sehingga ketika dilakukan penindakan, KPI akan menindak kepada lembaga penyiarannya Bawaslu sebagai pengawas pemilu akan menindak kepada peserta pemilunya Oh baik, jadi ada tugas ini yang mengatur sesuai dengan ranahnya masing-masing Nah kemudian, untuk televisi dan radio, mengapa hal ini perlu diawasi? Mengapa perlu diatur? Ya, karena kalau berdasarkan penelitian, dampak informasi dari televisi ini dan radio cukup signifikan Sampai sekarang masyarakat yang mengkonsumsi televisi itu 90% dari jumlah masyarakat kita itu pasti menonton televisi Sehingga dampak informasi secara masif atau secara luas kepada masyarakat itu memang ada di televisi Dan harus diawasi agar jangan sampai mereka yang memiliki akses berlebih terhadap penyiaran ini Apakah dia peserta pemilu tapi juga sekaligus pemilik media Atau mungkin dia memiliki anggaran yang lebih besar daripada yang lain Sehingga kemudian bisa menggunakan media secara berlebihan Ini perlu dibatasi Sehingga kepada seluruh peserta pemilu diberikan kesempatan yang kira-kira sama berimbang dan proporsional Dalam menyampaikan informasinya kepada masyarakat tentang pemilu secara proporsional Dan bisa diakses oleh semua peserta pemilu Baik, jadi ini dilakukan memang supaya seimbang Di antara kesempatan untuk Kepada seluruh peserta pemilu Kepada peserta pemilu kepada masyarakat Nah, kalau selama ini pengamatan dari KPI Apakah sudah ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran? Catatan kami terhadap pemilu tahun 2019 ini Jauh lebih baik dibanding pemilu 5 tahun lalu Terkait dengan penggunaan lembaga penyiaran Lebih baiknya itu Sangat menurun jumlah lembaga penyiaran yang digunakan oleh kelompok tertentu Lebih banyak ke apa? Kalau yang saya bandingkan sama 5 tahun lalu 5 tahun lalu itu Ada lembaga penyiaran yang sampai kemudian membuat kuis Bahkan kemudian ada peserta pemilu atau bagian dari peserta pemilu main sinetron misalnya Yang sebelumnya bukan pemain sinetron, tiba-tiba main sinetron Nah, di tahun ini tidak ada yang begitu Pemberitaan dan penyiaran pun dilakukan secara cukup berimbang Penyiaran dalam bentuk debat, dalam bentuk talkshow, dan sebagainya juga sudah memberikan kesempatan kepada seluruh peserta pemilu Yang memang ada sedikit catatan kritis dan terus-menerus kami awasi dan perbaiki Terkait pemberitaan Pemberitaan ini memang masih ada kadang-kadang yang Tendensinya kita lihat agak miring ke Kalau berat sebelah sepenuhnya tidak agak bertendensi Lebih banyak Lebih banyak kepada salah satu Nah, nanti kita jawab setelah segmen ini ya Baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!